Oke sobat kita, gue kali ini masih bersama mekanik handal kita nih, Koleon Chandra Mau mengulas sedikit software yang ada di aplikasi Android tentang ecu KTC kita kok Apa aja nih kok yang mau kita kasih tau buat coba kita nih oke mungkin yang pertama kita jelasin Bahwa aplikasinya bisa di-download di Playstore untuk sementara aplikasinya masih baru bisa di handphone Android ya oke jadi kalau di Playstore namanya float ECU bisa di-download gratis jadi kalau udah kita download kita buka oke ini tampilannya tapi tampilan ini tidak terkonek dengan motor jadi disini ada beberapa fungsi ya jadi seperti film map ya map bensin terus kompensasi bensin terus ada ignition map untuk pengapian terus ada fungsi untuk pengontrol starter dan idle terus ada pengontrol lagi untuk deselerasi kontrol bensin waktu pada saat tutup gas ya ada juga pengaturan limit RPM pengaturan kipas radiator kapan mau suhu mau diaktifkannya kalau untuk motor mungkin Nmax Aerox ada pengaturan VVA juga dan banyak lainnya tapi biasanya kalau misalnya untuk di awal itu isinya sudah ada base map yang cukup akurat udah tersedia untuk motornya misalnya kita di itu untuk motor Aerox itu udah ada base mapnya tapi untuk memang base mapnya untuk motor standar jadi kalau memang kita mau merubah mungkin motor kita udah ada modifikasinya yang begitu kita download aplikasi kita connect ke motor yang paling yang pertama harus kita perhatikan adalah limit RPM dulu oke jadi kita jangan sampai kita setting di jalan kita nggak sadar bahwa kita sudah melebihi RPM limit jadi selalu setup dulu RPM limitnya sesuai dengan engine nya kemampuan mesinnya habis itu juga fan temperaturnya kalau untuk motor-motor yang ada kipas radiator di setting dulu mungkin sekitar 80 derajat untuk keamanan dan yang biasa saya selalu setting pertama adalah ignition map itu map api jadi map api itu sebelum kita mulai tuning atau kita bisa disebutnya mapping selalu api kita minusin dulu itu sebagai safety factor kita bahwa jangan sampai waktu pada saat kita berubah fuel map motor kita sudah terjadi perusahaan jadi dibiasakan ignition map nya kita kurangin mungkin dua atau tiga derajat biar tidak terjadi knocking atau ngelitik ya biasanya begitu nah setelah itu baru kita ke film map nah film map ini perubahannya berdasarkan persentase ya dia ya jadi tapi untuk merubahnya kita butuh alat bantu yang namanya tadi AFR sensor sensor atau oksigen sensor orang taunya atau lambda lah orang bisa sebut juga untuk motor injeksi sendiri hampir tidak mungkin di settingnya menggunakan dan feeling jadi karena marginnya sangat tipis sangat dibutuhkan sensor AFR yang whiteband yang sensitif dan parameternya lebar yang disebutnya whiteband sensor jadi kita tuning sesuai dengan AFR yang kita mau setelah nah itu baru kita lakukan perubahan pada ignition map nah ini biasanya kita carinya untuk maksimum performance-nya di atas mesin dyno bisa kita cobain di jalan raya tapi kalau saya rasa peningkatan power sampai dengan setengah horsepower itu nggak hampir nggak terasa kalau di kita coba di jalan karena faktornya ada banyak sekali satu bahaya kedua juga ke apa enggak enggak kerasalah apabila ada peningkatan tapi kalau di mesin dyno itu 0,2 HP aja kelihatan peningkatannya jadi kita juga nggak mau ignition timing ini terlalu tinggi karena kalau sudah dalam titik tertentu dia akan optimal jadi walaupun kalau dinaikin terus yang ada kerusakan mesinnya lebih prematur lah gitu kalau untuk basic setup yang lainnya sebenarnya dari isinya sendiri sudah cukup akurat jadi nggak perlu dirubah kecuali ada fungsi motornya sudah dimodifikasi secara ekstrim gitu mungkin atau standarnya 58 mm pistonnya dirubah menjadi 63 gitu jadi kan sedikit ekstrim ya atau injektor sudah diganti yang ukurannya jauh lebih besar dari standarnya jadi kalau misalnya kita mau modifikasinya ringan atau orang banyak orang bilang stage 1 atau stage 2 cukup kita setting di bensin dan api aja mungkin penjelasannya sebetul sih kurang lebih seperti itu kurang lebih seperti itu tapi untuk isu dari KTC kita pilih berarti simbolnya bagus ya loh simbolnya bagus secara prosesor speed pun sudah tinggi sama seperti isu top-end lainnya cara tuningnya pun juga mudah apalagi sekarang dengan aplikasi bluetooth itu jadi makin gampang gitu terima kasih banyak ilmunya kok semoga sobat kita juga bisa menonton video ini ya edukasi tentang isu KTC kita kok oke terima kasih banyak terima kasih